Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa pada kali ini gue mengumumkan informasi terbaru dari Snake Peak pada bulan Desember dan kabar baiknya guys. Untuk update 2021 Desember ini belum berakhir guys, mantep guys. Jadi ini bukan update untuk Januari ya, walaupun sebenarnya udah masuk Januari, tapi ini adalah update untuk Desember akhir 2001 kayaknya. Oke kita lihat aja disini update apa. Greetings agents, this is the same fragment of Marvel Future Fight, the last member of the Hellfire Gala has finally arrived. Meet the host of the Hellfire Gala in her new look. Oke guys, kita lihat dulu guys. Ini berarti cewek ya, kita lihat dulu guys, siapa guys. Nah guys, jadi itu dia cuplikan untuk Desember update untuk Snake Peak keempatnya. Dan ini udah jelas sih untuk update kali ini adalah Hellfire Gala part kedua ya. Dan di situ udah jelas si Emma Frost ya. Dan ini apa namanya karakter yang memang di nanti-nanti sejuta umat ya kan untuk penggemar X-Men, X-Force, eh X-Force, X-Jean Emma Frost. Nah karakter ini emang sebenarnya emang bagus banget sih ya kan. Tapi dia untuk sekarang ini kan maksimal levelnya 70 gitu kan. Dan gue gak tau sih setelah nantinya dapet upgrade ini dia dapet tier 3 atau awaken terasen potensial. Tapi sih kalau gue rasa sih dia lebih cocok sih terasen potensial awaken aja ya dibandingkan tier 3 gitu kan. Walaupun sebenarnya banyak yang meminta dia, banyak yang request dia itu kebanyakan tier 3 sih ya kan. Tapi ya gue sih ngerasa lebih cocok dia Emma Frost ini ya terasen potensial aja gitu. Dan gue juga gak tau nanti timnya siapa aja yang bakal diupdate pada kali ini ya kan. Dan gue rasa masih ada karakter tambahan sih, ya 2-3 mungkin ya. Dan karakter ini kan nantinya bukan karakter yang free-to-play friendly gitu ya. Maksudnya kayak misalnya X-Jean gitu kan, X-Jean yang selektor, enggak ya. Enggak ada di, apa namanya, enggak ada di sini gitu. X-Jean Craft dia enggak ada ya kan. Jadi kalian itu kalau misalnya mau unlock si, apa namanya, si Emma Frost itu ya, selesai cara dia emang karakter-karakter semi-kristal. Ya kan, semi-kristal kayak misalnya Adam Warlock gitu kan, Saber Chute. Nah, kabar baiknya juga kalau misalkan Emma Frost ini bakal diupdate, dia bakalan dapet diskon guys. Jadi tenang aja, ini sih sepengah tahun gue kalau misalnya tema updatenya itu karakter-karakter dari semi-kristal itu bakal dapet diskonnya gitu. Jadi kalian ya, apa namanya, ya bergembira lah gitu kan. Untuk penggemar Emma Frost gitu kan, bakal dapet diskonnya kok. Begitupun juga nanti kalau misalnya Adam Warlock ini bakal diupdate, bakalan juga dapet diskonnya. Tapi kita gak tau juga sih, diskonnya sih gak gak terlalu, ini sih paling berapa persen gitu. Kalau gak salah 40-30 persen dan itu lumayan sih. Dan nanti gue bakal review lo untuk Emma Frost ini. Tapi serius, Emma Frost ini beneran keren banget dan gue berharap dia bakal jadi meta terbaru. Tapi kan dia posisinya, Emma Frost ini apa ya? Posisinya sekarang Emma Frost adalah, sebentar guys, Marvel Universe. Choke Marvel Universe mana Choke? Nah, Emma. Dia itu villain ya? Villain apa, apa namanya? Villain apa hero sih? Basisnya. Mutant order female. Oh hero ya? Ya hero lagi gitu kan. Kalau hero, female siapa gitu buat apa? Hero female, sayang banget ya. Gue kata ituan, apa namanya villain ya kan? Lanjutnya dia hero ya, Emma Frost ya? Sayang banget. Ya, nasibnya sama kayak si itu mungkin nanti ya. Kayak si apa namanya? Siapa sih? Pesailok ya, mungkin ya. Jadi karakter meta PVE non-scoring mode gitu kan. Mungkin kayak gitu dulu guys. Untuk info kali ini nanti gue bakal infoin lebih lanjut tentang update tema dari Helvar Gala part kedua ini guys. Oke kayak gitu guys. Salam Lord Bawan. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax